Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kebenaran firman Tuhan Apa yang saya sampaikan hari ini melanjutkan dari apa yang kemarin saya sampaikan Sekarang buka sebentar di Ephesus wassal yang pertama mulai at yang ketiga Inilah jatah bagi setiap orang Kristen yang harusnya diterima Harusnya setiap orang percaya, orang yang sudah lahir baru menikmatin jatah-jatah yang datangnya dari Tuhan ini Harusnya kita nikmatin setiap hari berjalan dalam kemenangan Menikmatin perkara-perkara surgawi bersama Tuhan Hidup kita berkemenangan Kita menjadi berkat bagi banyak orang dan hidup kita memberi dampak besar bagi banyak orang lain Jatah ini yang sudah Tuhan siapkan buat setiap orang yang percaya di dalam Kristus Harus kita nikmatin Jangan sampai jatah ini dicuri setan, dicuri iblis Karena kebodohan kita, karena ketidakmengertian kita Karena hal-hal yang tidak kita mengerti Seperti apa yang Tuhan mau Sekarang Ephesus wassal yang pertama ayat yang ketiga mulai Terpujilah Allah Bapak Tuhan Yesus Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus Di dalam Kristus Di dalam dia, di dalam Kristus Telah mengaruniakan segala Mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang di dalam surga Bapak Ibu Semua berkat rohani di dalam surga itu harusnya menjadi bagian kita orang percaya Kalau kita di dalam Kristus Nanti Bapak Ibu pelajari dulu Kata di dalam Kristus Di dalam dia Di dalam Kristus Artinya itu kalau kita ini tinggal di dalam Kristus Kita hidup seperti apa yang Tuhan mau Kita mengikuti ketetapan Tuhan Harusnya semua jatah rohani itu menjadi bagian dalam kehidupan kita Bayangin Bapak Ibu Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita Segala berkat rohani di dalam surga Kita akan menikmati berkat-berkat rohani yang di dalam surga Berbicara tentang kemuliaan Berbicara tentang kekekalan Berbicara tentang hadirat Tuhan Pernyataan Tuhan Semua perkara rohani jadi bagian kita Tintan Pak terkecuali Harusnya Kalau kita di dalam Kristus setiap hari kita menikmati hal ini Hidup kita berkemenangan Tidak mungkin Bapak Belur Kalau kita benar-benar real di dalam Kristus Kita akan menikmati apa yang Tuhan janjikan ini Hidup kita akan mengalami troh berkesan Breakthrough dan mengalami kemenangan Tidak mungkin tidak Tapi pada kenyataannya Banyak orang Kristus malah hidupnya Bapak Belur Hidupnya kacau Hidupnya berantakan Karena pengikutin maunya sendiri Jalan maunya sendiri Seenaknya sendiri Ada bagian yang kita harus lakukan Kalau kita tinggal di dalam Kristus Kita mengikuti sistem pemerintahan Cara kerjanya Tuhan Bukan cara kita sendiri Karena Semua berkat rohani dalam surga itu sifatnya Adalah Surga adalah sifatnya kerajaan Yang kita harus Yang punya tata krama Punya etika Punya aturan Punya norma Yang harus kita ikuti Bukan mau kita sendiri Kalau kita mau menikmati berkat Semua berkat rohani Di dalam surga Harus kita mengikuti Aturan kerajaan surga Seperti apa Tata krama kerajaan surga Seperti apa Kita gak bisa jalan Mau kita sendiri Kita gak bisa jalan hidup Seenak kita sendiri Kita harus mengikuti Cara Sistem Kerajaan surga Bekerja Melalui firman Tuhan Tentunya Yang keempat Sebab di dalam Dia Allah telah memilih Sebelum Dunia dijadikan Supaya kita kudus Tak bercacat Di hadapannya Bahkan Tuhan telah tentukan Sebagai kita Yang hari ini Mendengarkan firman Tuhan Kalau yang mendengarkan firman Tuhan Tuhan tentukan Sebelum dunia dijadikan Ditentukan Kita harus menjadi Memiliki kehidupan Hidup yang kudus Tak bercacat Celah di hadapannya Kita memang gak bisa Hidup kudus Tanpa kekuatan Tuhan Kalau kita coba hidup kudus Dengan kekuatan kita Kita malah jatuh Dalam dosa Coba kita Pikul salib sangkal diri dengan kekuatan kita Kita makan babak belur Kacau dan berantakan Kita butuh roh kudus Yang memampukan kita Hidup dalam kekudusan Hidup dalam kesucian Pikiran kita berjalan Seperti apa yang Tuhan mau Kita Sudah ditentukan Kita akan menerima Jatah surgawi dari Sejak dunia ini Belum dijadikan Harusnya Kita juga Menikmatin Semua berkat itu Karena keputusan Yang harus kita ambil juga ya Kita hidup-hidup kudus Tak bercacat Celah juga di hadapannya Komitmen Ini Untuk hidup kudus Tak bercacat celah di hadapannya Itu dibutuhkan komitmen Pikul salib sangkal diri Menyangalipkan semua keinginan daging Menyangkalin semua hawa nafsu kita Diri kita sendiri Bahwa hidup kita bukanlah untuk Untuk hidupku bukan untuk aku lagi Tapi hidupku untuk Kristus Yang Kristus Gendak Kristus Yang harusnya Aku Lakukan Harusnya semua ketetapan Tuhan Yang kita harus lakukan Bukan mau kita sendiri Bukan keputusan kita sendiri Kalau kita ingin menikmatin Semua berkat jatah surgawi Kita harus ngikutin Cara kerja Tuhan Ayat yang kelima Dalam kasih Ia telah menentukan Kita Dari Semula oleh Yesus Kristus Untuk menjadi anaknya Sesuai dengan kerelaan Kehendaknya Supaya terpujilah Kasih karunia yang mulia Yang dikaruniakannya Kepada kita Di dalam dia Yang dikasihinya Sebab di dalam dia Oleh darahnya Kita beroleh penebusan Yaitu pengampunan dosa Menurut kekayaan Kasih karuniannya Bahkan Semua pelanggaran dosa Yang kita pernah lakukan Di luar Kristus Kita datang kepada Kristus Kita minta ampun Kita akuin semua dosa Dan pelanggaran kita Semuanya dihapus Disucikan Kita ditebus Kita terima pengampunan dosa Dalam Yesus Kristus Tuhan Baik ibu Engkau yang sudah merasa Engkau berharga Sudah merasa Murah Karena engkau sering melakukan Dosa Perjinahan Kekacauan Kehancuran Hidupmu sudah Pernah dilecehkan Pernah disakitin Pernah melakukan hal yang Najis dan kotor Di luar batas Ketika kita datang Kepada Tuhan Tuhan masih tetap Tersedia pengampunannya Tangannya masih tersedia Penebusannya masih tersedia Kita hanya butuh Datang kepada Tuhan Tuhan akan memulihkan Kalau kita gak datang Kepada Tuhan Tidak akan terjadi pemulihan Hidupmu malah kacau Dan berantakan Tuhan Mau kita Hidup Kudus Suci Seperti yang Dia mau Dan kita perlu Datang kepada Tuhan Setiap hari Meledara Yesus Kristus Tuhan Meledara Yesus Kristus Kita dikuduskan Disucikan Baru kita bisa Menyembah Tuhan Menyenangkan hati Tuhan Tanpa darah Yesus Kita gak akan layak Di hadapannya Kita gak bisa hidup Benar karena Perbuatan-perbuatan kita Tapi oleh darah Yesus Oleh pengampunannya kita Dibenarkan 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 Dikuduskan Disucikan Dilayakkan Untuk kita datang Kepada hadirat Tuhan Dalam perjanjian lama Ketika si imam besar Ketika imam besar Datang ke ruang Maha kudus Baru Kalau didapatin Hidupnya gak bener Di hadapan Tuhan Dia mati Ketemu Tuhan Di dalam perjanjian baru Ada darah Yesus Yang menguduskan Menyucikan Ada darah Yesus Yang Melayakkan kita Untuk datang Kepada Tuhan Setiap hari Menyembah Tuhan Menyenangkan Hati Tuhan Baru kita bisa Diterima Memberikan korban Hidup kita Sebagai korban Yang berkenan Di hadapan Tuhan Bapak Ibu Kita jangan mau Dituduh setan Setiap hari Kalau kita mau Dituduh setan Ketika kita melakukan Dosa kita minta ampun Posisi kita kudus Suci tak Bercaca-cela di hadapan Tuhan Tapi setan Dia gak akan terima Dia akan dakwa kita Dia akan tuduh kita Dia akan perlakukan kita Begitu rupa Seakan-akan Kita tetap berdosa Gak layak di hadapan Tuhan Padahal posisi kita Benar di hadapan Tuhan Kalau kita makan Tuduhan setan Kita akan menjadi Orang yang terdakwa Kita merasa gak layak Terus Kita gak suci Kita gak berkenan Di hadapan Tuhan Kita meski lawan Kita meski hidup Dalam kebenaran Kita meski lawan Semua siasat setan Untuk menduduh Mendakwa itu Bahwa kita Posisi kita ini Benar benar di hadapan Tuhan Ketika posisi kita Benar di hadapan Tuhan Kita akan menerima Menerima segala yang Tuhan janjikan Dalam kehidupan kita Yang keelapan Yang dilimpahkan kepada kita Dalam segala hikmat Dan pengertian Harusnya Orang Kristen yang hidup Di dalam kebenaran Memiliki hikmat Dan pengertian Gak mungkin orang Kristen Itu bodoh Bagaimana mungkin bodoh Dia ada roh Tuhan Pencipta langit dan bumi Yang tinggal di dalam dirinya Dan mengerti kebenaran Harusnya para pendeta Yang Harusnya lebih pintar Harusnya pendeta Yang memiliki hikmat Pengertian Kalau dibuka usaha Pasti dia berhasil Karena apa Sudah disertain Tuhan Sudah mengerti kebenaran Semua tindakannya Sikapnya Seperti yang Tuhan mau Harusnya Harusnya Mengalami Kemenangan Mengalami Kelimpahan berkat Harusnya setiap orang percaya Menjadi orang yang Pinter Pandai Memiliki hikmat Dan pengertian Tapi tidak semua Ternyata Orang Kristen Tentu pinter Bagaimana Karena mereka Gak ngerti kebenaran Padahal jatah ini Sudah diberikan Tuhan kepada kita Kita harus memiliki Memiliki hikmat Dan pengertian Tapi banyak orang Ditipu setan Kalau kita ditipu setan Berarti setan Lebih pinter dari kita Tapi kalau kita Gak bisa ditipu setan Berarti setan Lebih goblok dari kita Kita yang lebih pinter Harusnya kita lebih pinter Dari orang-orang dunia Tapi pada kenyataannya Orang dunia Lebih pinter dari kita Kenapa? Kita males Kita gak mau belajar Kita gak mau Menggali kebenaran Kita gak mau hidup Dalam kekudusan Sehingga kita gak menerima Jatah yang datangnya Dari Tuhan Dari pihak Tuhan itu Sudah selesai 2000 tahun yang lalu Tapi dari pihak kita kan ada bagian yang harus kita lakukan Harusnya Jatah Tuhan Semua berkat-berkat rohani yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita Itu harusnya kita nikmatin setiap hari Harusnya kita nikmatin Harusnya kita nikmatin Dan saya percaya Tuhan akan campur tangan Tuhan akan genapi itu Kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan Ayat yang ke-9 Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya Bahkan kita mengerti Semua isi hati Tuhan Tuhan menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita Kita menjadi orang-orang yang mengerti hal yang ilahi Bahkan Tuhan singkapkan rahasia Sesuatu yang orang lain gak dapatkan Tapi kita menerima Harusnya itu Tetapi Banyak orang kita gak sampai ke sana Padahal kita sesuai dengan rencana kerelaannya Yaitu rencana kerelaannya yang dari semula telah ditetapkan Di dalam Kristus Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan Di dalam Kristus Sebagai kepala segala suatu Baik yang di surga maupun yang di bumi Kita diberikan rahasia suatu hari Kita akan bersatu dengan Tuhan Bersekutu dengan Tuhan setiap hari Ayat yang ke-11 Aku katakan Di dalam Kristus Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikannya Di dalam Kristus Kita akan menerima semua janji Tuhan Kami yang dari semua ditentukan itu menerima bagian itu Sesuai dengan maksud Allah Yang di dalam segala sesuatu Bekerja menurut keputusan kehendaknya Kita harus berjalan sesuai dengan kehendaknya Baru kita bisa menikmati jatah Tuhan Tapi kalau kita jalan mau kita sendiri hidup Mau kita sendiri kendak kita sendiri Mengontrol dan mengendalikan Bagaimana mungkin kita bisa menikmati semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita Saya percaya Tuhan Akan terus menyingkapkan perkara-perkara ilahi ini Sehingga kita menjadi orang yang berkemenangan Hidup kita berkemenangan setiap hari Hati yang ke-12 Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus Boleh mendadi puji-pujian bagi kemuliaannya Itu kita menjadi berkat bagi banyak orang Menjadi dampak besar bagi kehidupan banyak orang Di dalam dia kamu juga Karena kamu telah mendengar firman kebenaran Yaitu Injil Keselamatanmu Di dalam dia Kamu juga ketika kamu percaya dimatraikan oleh roh kudus Dimatraikan dengan roh kudus Yang dijanjikannya itu Dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita Sampai kita memperolih seluruhnya Yaitu penembusan menjadikan kita milik Allah Untuk memuji dan kemuliaannya Kita sudah dimatraikan Matrainya sah Roh kudus yang tinggal menyertai hidup kita Kita menjadi miliknya Tuhan Kalau kita hidup ngawur Hidup ngaco Semua rencana Tuhan tidak akan digendapin melalui kehidupan kita Kalau kita tidak bisa menaklukkan diri kita Pada pusat kendak Tuhan Kita tidak menaruh diri kita sepenuhnya di hadapan Kristus Dan kita taklukkan pada pusat kendak Tuhan Semua jatah surgawi yang Tuhan siapkan dalam hidup kita Kita tidak akan bisa menikmatinya Baik ibu Harusnya semua perkara rohani Semua perkara-perkara ilahi yang Tuhan siapkan dalam diri kita itu Kita akan bisa nikmatin Harusnya kita nikmatin Hidup kita harusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan Hidup kita harusnya menikmatin semua berkat Tuhan Harusnya semua orang Kristen berkemenangan Karena ada perkara ilahi Ada janji Tuhan Semua perkara-perkara rohani dilimpahkan kepada kita Harusnya otoritas karuniakan roh itu mengalir melalui hidup kita Hidup kita menjadi dampak banyak kepada banyak orang Hidup kita mempunyai otoritas kepada banyak orang Semuanya itu tidak akan terjadi Kalau kita tidak pikul salib sangkal diri Menyangkali semua keinginan kita Ditaklukkan kepada Kristus Pada kenyataannya banyak orang Kristen yang masih pelunga-pelungo Tidak mengerti apa-apa Padahal semua hikmat pengertian pewahyuan diterima Diberikan kepada kita Pada kenyataannya banyak orang yang pelayanan Yang ngerti firman Yang rajin ibadah keluarganya bapak belu rancur-rancuran Karena tidak menaklukkan diri pada Kristus Tidak tinggal di dalam Kristus Orang yang tinggal di dalam Kristus itu Pikirannya Kemauannya Kehendaknya Pada Fokusnya kepada pusat gendak Tuhan Bukan pada gendak dirinya sendiri Orang yang di dalam Kristus Artinya Semua tindakannya Apapun keputusan dilakukan Sesuai apa yang Tuhan mau Sesuai dengan keputusan yang Tuhan mau Bukan keputusan dirinya sendiri Bersana di dalam Kristus Dia harus mematikan semua keinginan dagingnya Pikul salib dan sangkal diri Baru berkenan di hadapan Tuhan Dari pihak Tuhan 2000 tahun lalu sudah selesai Bukan berarti sudah selesai buat kita Pada Kenyataannya banyak orang Tidak bisa menikmati janji yang Tuhan semua siapkan itu Ada bagian yang kita kerjakan Bukan kita nyantai Nyantai saja Kita butuh Tuhan Kita butuh kuasa Tuhan Kita butuh penyertaan Tuhan Karena Karena Hanya dengan kita tinggal di dalam Tuhan Hidup kita akan berkemenangan Kita akan mengalami breakthrough dan terobosan Hidup kita Akan menjadi berkat bagi banyak orang Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita Apapun yang kita kerjakan Apa yang kita lakukan Akan mencerminkan kemuliaan Tuhan Dan Tuhan disenangkan melalui kehidupan kita Harusnya Orang Kristen menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru itu loh Menikmati urapan, karunia Hikmat, pengertian, dan pengetahuan Dan saya percaya kalau ini terjadi Pada setiap orang percaya Orang percaya akan mengalami kemenangan Hidupnya diberkatin Tuhan Menjadi dampak dan menelanjangi semua pekerjaan setan Hidup kita akan menggoncangkan Pekerjaan setan Dan membuat setan gemetar Jangan sampai kita ditipu terus Didakwa terus Disesatkan terus Karena kita gak tinggal di dalam Kristus Jatah itu kita gak terima Jatah semua jatah yang Tuhan siapkan harusnya kita terima Setiap hari kita harus menerima jatah itu Hidup kita akan berkemenangan Naik level demi hari demi hari Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita Dan nama Yesus ditinggikan melalui kehidupan kita Saya berdoa Bapak Ibu Kita semuanya akan mengalami kemenangan tanpa terkecuali Engkau yang sedang struggle Engkau sedang berjuang Ambil keputusan yang benar di dalam Tuhan Bertobat balik kepada Tuhan Tuhan akan pulihkan Tuhan akan bikin breakthrough Tuhan akan bikin terobosan Apapun yang Bapak Ibu kerjakan Tuhan akan bikin berhasil Balik dulu kepada Tuhan Menyerahkan, menaklukkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan Hidup kita bukan ngaur lagi Sembarangan sembrono lagi Orang yang di dalam kristus itu orang yang mati daging Mati terhadap diri sendiri Mati terhadap keinginannya Jalanlah yang ikutin keputusan Tuhan Orang yang ikutin keputusan Tuhan Enggak mungkin enggak berhasil Kalau kita mau sukses dan berhasil Simple dengerin suara Tuhan Lakukan Kita ngelakuin apa saja Apa saja yang Tuhan suruh Pasti Tuhan bikin sukses dan berhasil Apapun yang kita kerjakan Tuhan pasti bikin sukses dan berhasil Harusnya Kita menerima jatah itu Kita menerima berkat itu Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita Kita menjadi orang yang berkemenangan Menjadi representasi dari kerajaan surga Setan kita bisa telanjangi Semua tipu daya yang kita bisa taklukkan Karena kita menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam kristus Semua berkat rohani yang Tuhan janjikan Harusnya kita nikmatin setiap hari Kita menikmatin Tuhan setiap hari Dan berjalan dalam ketetapan Tuhan Menikmatin semua janji Tuhan Menikmatin semua berkat Tuhan Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita Amen Kita harus berkemenangan Kita harus menikmatin jatah itu Keluarga kita menikmatin Pasangan hidup kita menikmatin jatah Tuhan Dan kita hidup dalam kemerdekaan Hidup dari berkat Hidup dalam kemuliaan Tuhan Hidup menjadi dampak bagi banyak orang Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita Tanpa terkecuali Dengar ini baik-baik Semua jatah yang di surga Sudah Tuhan janjikan buat kita Hikmat dan pengertian Tuhan janjikan Roh kudus Tuhan janjikan buat kita Sebagai matre kita miliknya Allah Yang kekal dan abadi selama-lamanya Harusnya sepanjang hidup kita tinggal di bumi ini Mengalami kemenangan Breakthrough dan terobosan Karena apa? Kita pegang janji Tuhan Kita ikutin kehendak Tuhan Kita melakukan seperti apa yang Tuhan mau Saya berdoa Bapak-ibu yang sedang struggle Berjuang Hidupnya lagi bapak belur Stress, panik, kacau Ada pengharapan Balik kepada Tuhan Senengin hati Tuhan Tinggal dalam hadirat Tuhan sanggup memulihkan Tuhan sanggup bikin breakthrough dan terobosan Dan nama Tuhan akan dipermuliakan Melalui hidupmu Dan ku akan menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan Amin Mulai hari ini Saya berdoa Roh Kudus terus membimbing hidupmu Pada pusat kebenaran yang berjalan dalam kendaknya Dan nama Yesus Ditinggikan dan dimuliakan Amin Besok kita lanjutkan lagi Dan God bless you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!